Oke, di materi ini kita akan masuk ke materi bilangan yang terutama di semester 1 itu, yaitu nama bilangan bulat. Di sini kita akan membahas bilangan bulat. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita harus tahu apa itu bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Nah, bilangan cacah itu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan cacah itu dimulai dari 0. Nah, yang kedua itu bilangan negatif. Nah, negatif itu min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Nah, untuk di garis kita akan membuat sebuah garis bilangan. Di dalam bilangan bulat ini. Ini, buat kiris bilangan, tengahnya 0. Kita patokin yang disebelah kanan itu positif. 1, 2, 3, sampai 4 ya. Atau terserah kalian sih, 4, saya sampai 5. Nih, 5. Di sini, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Nah, di garis bilangan ini terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Jumlahan bilangan bulat. Jumlahan bilangan bulat. Yang kedua, yaitu pengurangan bilangan bulat. Yang ketiga, yaitu perkalian. Yang beli, yang bilangan bulat. Bilangan bulat. Yang keempat, yaitu pembagian. Yang beli, yang bilangan bulat. Nah, kita akan belajar Yang di sesi ini yaitu penjumlahan bilangan bulat Purungan, pengurangan bilangan bulat Dan perkalian bilangan bulat Dan pembagian bilangan bulat Oke, langsung Oke, kita akan masuk ke penjumlahan bilangan bulat yang pertama Penjumlahan Bilangan bulat Nah, misalkan disini contohnya Contoh Contohnya A, misalkan 6 ditambah min 3 Nah, 6 ditambah min 3 Yaitu berapa? Nih, hasilnya Hasilnya 3 Kenapa 3? Kita anggap saja ya Bahwa min itu dianggap hutang Dan positif itu dianggap pembayaran Diumpamakan, misalkan Kita punya hutang 3 Terus kita Mempunyai 6 Berarti kita tinggal nyisa 6 3 lagi Maaf 3 lagi Misalkan analoginya gini Kalian punya Uang 2 Uang 2 Dan ke teman kalian Misalnya Atau ke saudara kalian Punya hutang 1.000 Nah, yang 1.000 Dibayarin Otomatis Sisa jumlah uang Nanti sakumu Yaitu Tinggal 1.000 Lagi Diibaratkan Contoh gampang Yaitu Anggaplah Bahwa Negatif itu adalah Hutang Dan positif itu adalah Pembayaran Kalau gampangnya lah Biar gampangnya apa Nah, kita pakai cara Garis bilangan Kalau misalnya Kita pakai cara garis bilangan Misalkan disini 0 Nah Kita sampai 6 1 2 3 4 5 6 Disini 1 Min 1 Min 2 Min 3 Nah Dari sini nih Pertama kita Masuk disini Tep Nih Sampai ke Min 6 Nah Kita Tambah Min 3 Berarti kita Kurang Kalau kurang Berarti ini Majunya ke Sebelah Kiri Kita turun 3 langkah Ya 1 2 3 Nah disini nih Turunnya di Angka 3 tepat Nih Berarti Ini hasilnya 3 Sudah Paham Nah Sekarang Yang kedua Yaitu Pengurangan Bilangan Bulat Pengurangan Pengurangan Bilangan Bulat Bilangan Bulat Contohnya Yaitu Contoh 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 9 Ditambah 9 Dikurang 9 Dikurangi Min 10 Sama Dengan Maka Hasilnya Yaitu Hasilnya Yaitu 19 Baik Kita lanjutkan Lagi Mengenai Pengurangan Bilangan Bulat Tadi Yaitu 9 Dikurangi Min 10 Sama Dengan 19 Kenapa 19 Karena Nih Min Dikali Min Itu Hasilnya Jadi Plus Dalam Pemperkalian Negatif Bilangan Bulat Itu Jadi Min Kali Min Itu Jadi Plus 10 Jadi 19 Balas Nah Kita akan Bahas Mengenai Peraturan Mengenai Peraturan Min Kali Min Itu Menjadi Plus D C D Perkalian Perkalian Hilangan Bulat Kalian Hilangan Bulat Nih Kita akan Bahas Mengenai Dasar Dasarnya Misalkan Dasarnya Itu Yang pertama Oke Abject Ya Yang pertama Bahwa Misalnya Plus Ini plus Tanda kurung Biar Kelas Dikali Plus Sama Dengan Hasilnya Plus Terus Yang Yang B Plus Dikali Min Hasilnya Min Nah Yang Aturan Yang ketiga C Atau C Min Dikali Plus Sama dengan Hasilnya Min Terus Terus Peraturan Yang keempat Atau D Min Min Dikali Min Hasilnya Itu Hasilnya Itu Sama dengan Plus Nah Peraturan Ini Coba kita Perhatikan Dari Dari A B C Bahwa Yang Positif Dikali Positif Yaitu Positif Hasilnya Nah Disini Ada Antara B Dan C Positif Negatif Hasilnya Negatif Negatif Kali Positif Hasilnya Negatif Jadi Intinya Dapat Disimpulkan Bahwa Bilangan Yang Mengan Negatif Jika Dikalikan Yang Salah Satunya Positif Maka Hasilnya Akan Selalu Negatif Sebaliknya Nih Yang Ini Bilangan Yang Terdiri Dari Dua Bilangan Negatif Misalkan Bilangan Yang Pertama Negatif Yang Kedua Negatif Maka Hasilnya Positif Nah Peraturan Ini Kalian Boleh Catat Juga Sambil Menonton Video Ini Atau Bisa Di Screen Shoot Juga Mengenai Peraturan Perkat Kalian Pada Bilangan Bulat Positif Dan Negatif Oke Kita Langsung Ke Contoh Perkalian Yaitu Contohnya Gini Contoh Contohnya Misalkan Yang tadi Yang A Positif Positif Misalkan Positif Dua Dikali Dua Sama Dengan Empat Yang B Misalkan Yang Yang Placenya Dua Dikali Min Dua Sama Dengan Min Empat Yang C Yaitu Min Dua Dikali Dua Sama Dengan Sama Min Empat Nah Yang Keempat Yaitu Misalkan Di Ini Misalkan Sama Ya Biar Jelas Angkanya Disamain Biatu Bilangannya Min Dua Dikali Min Dua Sama Dengan Hasilnya Plus Empat Nah Cukup Jelas kan Kelihatan Bahwa Min Dikali Min Itu Plus Dan Plus Dikali Plus Itu Hasilnya Plus Oke Selanjutnya Kita akan Bahas Pembagian Pada Bilangan Bulat Positif Dan Bilangan Bulat Negatif Yang Keempat Itu Bilangan Pembagian Pembagian Bilangan Bulat Ini Ini Juga Ada Peraturannya Yang Yang A Yaitu Peraturannya Bahwa plus dibagi dengan plus hasilnya plus terus yang kedua atau B plus dibagi min sama dengan hasilnya min nah ini sebenarnya konsepnya hampir sama dengan perkalian bukan hampir lagi tapi sama konsepnya sebenarnya nih biar agak jelas aja jadi disini diterangin mengenai kaida atau peraturan pembagian bilangan bulat negatif dan positif yang C ya disini misalkan minat negatif dibagi positif hasilnya negatif nah disini yang D negatif dibagi negatif hasilnya positif nah gini di pembagian ini positif dibagi negatif hasilnya positif kita kasih contoh ya oke kita masuk ke contoh pembagian bilangan bulat pembagian bilangan bulat yang pertama dua ya yang tadi yang misalkan plus yaitu misalkan 5 dibagi 5 hasilnya plus 1 usah ditulis plus plus usah ditulis plus tambah yaudah cukup aja 1 nah yang kedua positif dibagi negatif min 5 min 5 hasilnya maka hasilnya min 1 yang kedua yang ketiga maafat atau C min 5 dibagi 5 sama dengan hasilnya 1 sama kayak yang B yang 4 yaitu min 5 dibagi min 5 hasilnya 1 logikanya gini ya sebenarnya di map ini akan di kasih kemudahan cara-cara mengenai pembagian nih pembagian ataupun perkalian sebenarnya konsepnya hampir sama nah coba perhatikan min odal pembagian ini min misalkan min 5 nih pembagian anggap pembagian pakai per aja nih pembagian min 5 kita coret aja pembagian nya coret min bagi min habiskan coretin coret 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 5 bagi 5 1 logikanya gitu 1 nah kalau yang ini yang min 5 min 5 per 5 nah si min gak ada ini gak ada pasangannya jadi masih ada min 5 bagi 5 1 dan min masih ada disini anggap disini jadi min 1 begitu pun dengan 5 dibagi min 5 disini positifnya gak diatasnya gak ada pasangannya nah sebentar ini udah ada pasangannya 5 bagi 5 1 gak ada pasangannya masukin kesini hasilnya min 1 nah oke cukup sekian pembahasan bilangan bulat di video kali ini jika ada yang masih kurang paham bisa komen di kolom video di bawah ini trabaje 4 arti 4 3 4 4 5 5 6 5 Terima kasih.